Indonesia adalah negara pertama di luar Amerika Serikat yang menggunakan pesawat Hercules. Hercules pertama yang dimiliki Indonesia adalah pemberian Presiden John F. Kennedy. Pesawat Hercules merupakan pesawat angkut militer yang diproduksi pertama di Amerika Serikat di tahun 1954 oleh produsen Lockheed Martin. Sebagai pesawat angkut, Hercules dibakali 4 musim turboprop dengan tipe sayap tinggi atau high wing. Pesawat ini memiliki daya jangkau sekitar 3.800 km. Pesawat dapat melaju dengan kecepatan maksimum 592 km per jam dengan ketinggian maksimum 7.000 meter di atas laut. Keunggulan Hercules adalah ia dapat lepas landas dalam lintasan yang relatif pendek serta daya angkut yang banyak hingga 20 ton. Berkat kemampuan yang dinilai handal, membuat pesawat ini digunakan oleh lebih dari 50 negara di dunia. Tercatat hingga tahun 2009, lebih dari 2.300 unit Hercules dalam berbagai varian telah diproduksi. Indonesia tercatat sebagai pengguna pertama Hercules di luar Amerika Serikat. Dimulai pada tahun 1960, Indonesia mendapatkan 10 unit pesawat Hercules tipe C-130B. Pesawat ini merupakan pemberian dari Presiden John F. Kennedy sebagai hadiah karena telah membebaskan pilot Amerika Alan Pope yang terlibat pemberontakan permesta. Di Indonesia, pesawat Hercules digunakan untuk berbagai kepentingan, mulai dari operasi militer hingga operasi kemanusiaan. Pesawat ini juga pernah digunakan untuk kepentingan kenegaraan, yaitu untuk mengangkut jenazah Sri Sultan Hamengkebuono IX dari Amerika Serikat, dan juga mengangkut Duta Besar Indonesia untuk Pakistan, Burhan Muhammad yang meninggal akibat kecelakaan helikopter di Giergit, Pakistan. Hingga saat ini, Indonesia memiliki 28 buah pesawat Hercules C-130 yang berada dalam kendali TNI Angkatan Udara. Pesawat ditempatkan di Skadron 31 yang berada di Pangkalan Halim Pranoko, Sumah, Jakarta, dan Skadron 32 Pangkalan Udara Utama 32 Abdurrahman Saleh, Malang, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton!